Dan Saudara Taufik Kemas memang dikenal sebagai negarawan yang sukses untuk memperjuangkan empat pilar kebangsaan. Selama menjadi Ketua MPR, dirinya gigi untuk memasyarakatkan kembali Pancasila, UD45, NKRI, dan BINIKA Tunggal Ika. Perjalanan karir politiknya pun sudah dimulai saat duduk di bangku kuliah dengan menjadi anggota GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Pembentukan karakter seorang Taufik Kemas dimulai sejak ia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Bergabung sebagai anggota GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, perlahan pria kelahiran 31 Desember 1942 ini berhasil menduduki sejumlah posisi penting dalam organisasi. Selanjutnya, Taufik Kemas bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia dan terpilih sebagai anggota DPR-MPR pada tahun 1992. Sempat mengalami pasang surut saat Orde Baru, karirnya kembali bersinar setelah Soeharto Lengser. Pada pemilu 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini kemudian mengantarkan istrinya Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden dan kemudian presiden Indonesia yang kelima. Sejumlah penghargaan sempat didapat. Terakhir, pada Maret 2013, Taufik Kemas mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa di bidang kebangsaan dan bernegara oleh Universitas Trisakti Jakarta. Di usianya yang ke-70, Taufik Kemas masih menjabat sebagai Ketua MPRRI, Periode 2009-2014, dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP. Taufik Kemas juga dikenal sebagai penggerak empat pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbahagia bukan doktornya, tapi berbahagia empat pilar itu diakui sebagai sumber segala-galanya untuk bangsa Indonesia itu. Terima kasih. Kini sang negarawan telah tiada. Semoga buah pemikiran Taufik Kemas tentang empat pilar kebangsaan akan terus melekat di benak masyarakat Indonesia. Selamat jalan Pak Taufik, Tim Liputan 6 melaporkan.